Setelah melewati batas tujuh hari usai PMK menerima surat perintah pada pekan lalu, hingga saat ini belum ada pencabutan gugatan yang dilaksanakan PMK Pelebong ke Bakama Konstitusi. Bahkan Pemati Komplian Suri Kamis yang mengaku masih ada upaya komunikasi dengan kemendagri terkait surat perintah yang dilayangkan itu. Dirinya optimus ada solusi lain dari pihak kemendagri tanpa harus melakukan pencabutan gugatan yang sudah berjalan sejak tahun 2023 tersebut. Kompli juga mengatakan untuk progres gugatan, tapal batas di Makama Konstitusi sudah berjalan seluruhnya. Saat ini PMK tinggal menunggu putusan MK karena upaya mediasi yang dilakukan Gubernur Bengkulu beberapa waktu lalu menemui deadlock. Kalau kita melihat dalam konsepnya hari ini, perintah mendagri ini harus benar-benar kita telah, kita cermati asas manfaat, terutama tentang penyelesaian permasalahan tapal batas Kabupaten Lembong dengan Bengkulu Utara. Yaitu aspirasi dari masyarakat, namun tidak terlepas daripada itu juga kita berlindung pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait antara dengan permasalahan yang dikita ajukan ke hukum, dengan pencabutan ini tidak... Sebelumnya penjabat Sekda Lembong Mahmud Sia mengaku setelah menerima surat perintah mendagri itu. Pihaknya selaku eksekutif langsung menjalin komunikasi dengan DPRD Lembong selaku lembaga legislatif. Hal ini lantaran gugatan yang dilayang kemakamah konstitusi juga mengikut sertakan lembaga legislatif. Roby Ardian, Syahr BTV melaporkan.